Terima kasih telah menonton! Gord! Mereka butuh ceceh soalnya, karena cecehnya kurang banget Mereka cuma punya dari kajak kan Baksinya bisa nabrak dikit dan juga Chow nangkep Jadi mereka butuh satu area, ceceh area yang gede Menarik ini kalo Evos bisa ngambil Chang'e Bisa dapetin gordnya sih Tapi udah ada cloud sih Chang'e mau taro mana gitu masalahnya? Udah ada dua core Oh tapi itu nantai Franco Akai? Akai oke juga sebenernya Untuk nangkepin gordnya juga kan? Iya Lalu juga untuk ngusir seorang kajak Masuk ulti hurikinnya Belerik terus menebak Belerik tadi ya Karena baru bisa ngejagain cloudnya Tapi kayaknya Lolita sih Aduh dari Evos ini bikin deg-degan banget ya Dari draft picknya bikin deg-degan loh Gue kalo ga Belerik, gue picknya Lolita tapi Akai Oh Akai yang akan menghentikan pergerakan Dari 10 second gaming disini Menarik sekali Dia mau ngelokin sih Mau ngelok pergerakannya kajak Dan juga gord Jadi kajak ga bisa masuk Ataupun gordnya bakal ditangkep sama seorang Akai Tapi menurut aku gord agak sedikit sulit Kalo mau dapetin hero corenya Evos sih Betul Kayak mobilitasnya tinggi banget Rack punya Mirror Image Jadi aura juga ga bakal ditangkep sih Aku juga masih percaya Evos Indopride kita masih bisa ya Oke ini dia game yang ketiga Hmm kita bakal kali ini dari tim 10s Dia menggunakan satu X-Block di tengah kali ini ya Ya aura Gak emang garuk-garuk saja Tapi di arah atas Luminernya bakal digangguin Oke Sebenernya yang dilempar Dia bener-bener kasih space banget ke racknya sih Betul dia mau racknya farming dengan nyaman Mereka bakal coba nge-sumperin buff ya Ya karena buffnya ini bakal langsung di Cuma takedown juga sama tim 10s gaming Tukerannya ya sama tim Evos ya Iya tapi Evosnya juga Gak mau membiarkan itu terjadi begitu saja Dan bakal diambil oleh One One ya dapet akhirnya Iya One yang dapet tapi di arah atas Tomebo yang mendapatkan buffnya Betul dan juga pemotongan wave dari tim 10s gaming plus Sebenernya waktu ini dan Evos juga melakukan Crashnya terhadap turret bawah Tapi di atas gagal 10s dapetin turret ya kayaknya Iya agak sedikit gagal karena Kayaknya bakal coba tarik ulur dulu Karena kayaknya udah dimasuk informasi dari Papa nih Oh pecah turretnya loh di bawah Bakal pecah ya Cepet banget sih ada Masya ada juga Iya Lilia disitu dan Donky nya bakal cuma Nge-cut minion juga Dan cari informasi dulu ya Tapi Donky bakal langsung lompat juga ke arah lawannya Kali ini ada baksanya muter-muter Tapi Donky bakal kunci Kak kali ini One dan juga Aura Makan lakukan attack balik kali Donky Oh masih ada freaker ternyata Bisa kabur Masih bisa kabur Dan sebenernya gak bakal dimajuin Karena sudah Oh pebonya Masuk dengan La Sin Sanity One nya yang bakal dikejar begitu saja Dan first point diamankan Begitu saja oleh 10 second Luminar masih punya flicker untuk balik ke arah belakang Betul dan dengan adanya total unda up kali ini Ivo sayang banget kehilangan anggota mereka kali ini Karena total bakal free Kecuali dari seorang Aura Dapet mencuri nya pelan-pelan dari belakang ya Oh langsung ngejar papanya Mengejar karena papa disini Tapi terkena slow Oh Dan Tom Ibu Oke bakal dikejar kah Oh Gak berhasil Gak berhasil dari Aura Mau gak mau dia harus balik disini La Sin Sanity Hanya terkena sedikit aja Dangki Siap untuk memback up kapanpun dibutuhkan Iya Tapi sayang banget ini Dangki gak punya ulti Pada tetap kah Bahkan selompatin juga seorang Wan KD ke kunci Apakah dia punya ulti kali ini Dangki Yes dia punya ulti belum memiliki rage yang cukup Dari Luminar tadi menggunakan juga hurricane yang Serta mengusir pergerakan tim 10s dan Game nya masih dipikul oleh tim EVO sementara waktu ini Meskipun Turtle dan juga First Blood diberikan kepada tim 10s Iya masih bisa mengungguli juga dari segi network nya Ini karena wreck nya kayaknya Betul farming terus ya Farming terus di arah atas Dan Kita juga melihat sudah ada buff yang akan diamankan Berarti Tomebo nya disini yang bakal dimanja-manjain sepertinya Iya Oh donkey Oh bakal ditarik disitu Gak punya shield unity gak masalah Tapi Dangki Oke bakal hilang begitu saja Oh digocek ternyata Tapi masih ada fire missile Dari seorang Xbox Betul banget Hampirnya Dongki kabur tadi ya Kalau tadi ada bantuan dari tim EVOS Mungkin Dangki bisa kabur Cuma sayang sekali dari tim EVOS Emang tadi belum siap ya untuk nge-backup nya Dan emang jauh banget posisinya sih dari Dangki Dia kayak oke-okean nih kalau gue kabur yaudah Kalau enggak temen gue jangan ikut At least dia udah bayang time sedikit tadi Dan itu cukup lama sih menurut aku Karena tadi kalau temen-temennya bantu Bisa-bisa EVOS mati semua Tapi kali ini udah bakalan ada kill Masuk lagi ke arah tim EVOS Lihat bawahnya Lihat bawahnya Rack nya udah mulai mengungguli Tapi di arah atas One One Oke One nya bakal menjadi korban Kalau sin-sanity sudah mulai dikeluarkan Dan One masih dihujani Masih punya black shoes Balik lagi ke arah belakang Dangki sudah mulai menggigit-gigit Mencoba untuk mengusir temen-temen dari 10 second Turet lagi diambil oleh tip EVOS kali ini Tambahan Turet Sedangkan di atas Turet nya gak pecah bahkan Cuma kehilangan seorang aura yang emang tadi Digenger sama mau tadi gitu ya Oke Blender Dikombokan dengan Thousand Pounder Gak ada Hurricane Dance sayang banget ya Kan gak stun sedikit aja ya Tapi kalau di Hurricane Dance juga Rack nya masih cukup jauh Betul Kayak Hurricane Dance juga susah di lock ya Jadi posisinya agak susah ya Mungkin emang cuma pengen kebonyokin aja sih Iya Dari seorang Luminer Dan sebenarnya kita bakal lihat Tautaka Cukup skar dan dia mau gak bawa Oh kepancing Oh kepancing begitu saja Dan Minyampuri lagi-lagi connect Dilempar magic show wave nya Begitu saja oleh seorang One Oke hey hey Dari seorang Surei ternyata ya Betul Surei Ini bakal lompatin kali ini Oke Enggak Kabur lompatnya Turet Ls bakal pecah juga sama tim EVOS Tambahan pundi pun digot Tim EVOS kali ini Tertau Mau ke arah kemana kak Masih di gocek-gocek Oh abis rodanya Bakal masih dilompatin Bakal masih dilompatin Betul banget Aura Oke Kulikin dance kah Oh Tomebo ini Incer kali ini Oh nice banget dari seorang Luminer Flicker ke arah seorang Tomebo Tapi kita lihat papa yang cukup free di arah belakang Oh sudah mulai dibuka kak Kalau dilanjutin Dangki Ditarik dengan divan judgment Dari seorang Obuyan Masih hidup Masih bisa balik ke arah belakang disitu Dan Obuyan datang dengan Thunderclap Oke bakal gigit-gigit disitu saja Tapi Obuyan udah gak punya ultimate Bakal mundur Surega Oh dilompatin Aura Oh my god Permainannya sangat baik sekali dari Mas Yanya Gila Aura ya Gila Aura ya Gua gocek seorang Baksi ya Dua kali lo digocek loh Pasti Baksanya maju Gila sih Diputer balik ke Baksanya Nakan lagi Diputer lagi katanya Oke ayo kita main kucu-kucu watahe Kata Baksanya gini Gua rata lu bakal dihindarin gue yang pertama Nih gua dapetin yang kedua nih Ya dihindarin lagi tiba-tiba Kata Aura tenang Lain nih Menarikin dia yang jago Iya Oke kali ini Ivos Sangat amat memegang kendali Dangki Oho Minimpernya belum dikeluarkan Karena gak ada Oh bakal dikeluarkan begitu saja Oh Tomebo Tomebo bakal menjadi korban Tapi liat huri kendencenya Konek Racknya mulai datang Dan masih bisa balik Ngedapetin satu It's okay Tapi Aura disini yang bakal ditarik Hampir dua Satu untuk satu Betul Aura hampir dapetin seorang Surrey tadi ya Hampir Tinggal dipokus sekali lagi Cakar sekali lagi dapet Tapi sayang banget tadi dia harus Keluar dengan design judgement Dan gak bisa kemana-mana Tapi liat tuh Lihat banyak banget Angry Gloom nya Iya Itu magic Sebenarnya magic wave nya kayak Tinggal dilewatin aja tuh Pecah semua ya Tapi itu Binding time sih Itu Binding time sih Itu Binding cukup banyak ya Jadi kalau ada satu orang yang kena Itu bisa langsung mati Iya Kalau kita segitu banyak ya Bola dari Lilia Kayaknya kalau ngeliat bola segitu banyak juga Kayaknya mundur nih Gue gak kayaknya gak bakal deketin jauh-jauh gue Iya Jauh-jauh banget Apalagi kayak misalnya Gord yang bisa dibilang Hero yang posisinya harus bagus ya Betul Kalau dia salah gerak dikit Abis biasanya kan Gampang ketangkep Tapi kalian bakal liat dari Sorang Dominer Bahagian rekramit Mengusirkan Tomebo Tomebo ya kayaknya aku rasa Agak sedikit kesel Karena dia terus yang diincir Betul Dan bahkan kayak Luminer Dia cuma flicker Hurricane Dance ke arah Tomebo aja Dan Tomebo ya Tomebo ya kedua kali dia Nganti robi kanji donkey Bakal diincir oleh semua Anggota dari Team 10S Ulti yang keluar oleh Seorang donkey kali ini Apakah maju juga sama Luminer Belum ada follow up Tapi rek akan datang juga Dan Hurricane Dance akan mengunci Dua orang kali ini Oke rek sudah mulai datang Di situ blazing duet Sudah mulai keluar Tomebo yang bakal menjadi incirannya Dan bahkan Aura mendapatkan Surrey juga di arah middle Di sini Tomebo Sudah keluar last insanity Sudah gak punya armor Tapi dari Force Mereka gak akan terlalu memaksakan Karena main time Di arah bawah Untuk Aura Di cakar-cakar Di situ Minionnya Dan Luminer Bagus banget sih Lompatan dia 1000 pounder dia Langsung dapetin juga Dua orang langsung di lock Datang one Datang juga rek Langsung abis Anggota Team 10S Gaming Plus Dan lagu ini One Bagangnya cetak taka Lumayan sekarat Dalam kiri belakang Luminer juga datang kali ini Dan ternyata Masih sempat The Way of Dragon Tapi masih ada flicker Dari seorang Luminer Dan dapetin juga kabur Tapi Touret Jatuh ke arah Evos kali ini 5 Touret Banding 0 Banding 0 Wow Oke Evos Mungkin gak banyak war Yang mereka menangin Tapi Mereka bener-bener Pegang objektif Touret Ini yang bikin 10 second Agak sedikit sulit Dan Lord Sebentar lagi akan muncul Dalam waktu 60 detik Dan dari Evos Mereka bermain yang sangat rapi Mereka objektif pun Dirontokin semua Oh my god Ini kalo mereka menang Berarti fix mereka Berada di posisi pertama Betul Dan 10 S Ringkat 2 Fixed berarti kan Betul Dan sayangnya 2 tim Yang lain Udah gak bisa menuju play off ya Betul Dan dari Dunkey Bakal mencari rage dikit Dan dia bakal maju pelan-pelan Aura akan bertemu dengan seorang Surrey Bakal langsung cakar-cakar juga kali ini Datang juga seorang Dunkey Akan mengulti kah dia? Enggak Kayaknya dia bakal coba main 10 Karena locknya Sebentar lagi bakal muncul Tomebo sudah mulai maju dengan fire misilnya Oke Bangal dijagain aja Dunkeynya gak mati-mati Iya Dan One nunggu di dalam bush ya Dia lagi nunggu seorang Surrey lewat Dia kayaknya ngumpulin angry gloomnya disitu Hahaha Tumpukin sama dia ya? Dia tumpukin sama dia sih Pasangan lewat, duar Hilang semua Oke, sudah ada sepatunya Tapi masalahnya ya Kalo main Lilia Itu keliatan ada sepatunya tau Iya itu dia Kalo kita gerak Sepertinya ngikutin belakang kita kan Tapi Kalo sepatunya gak keliatan OP banget sih Lilia Iya Terlalu OP sih Terlalu OP ya Oke Sudah ditungguin malah Evos Kali ini Oh udah keliatan sama Aura disitu Gak ada banyak sayang Oh ekspor Bakal dikejar begitu saja Jalan Sin Sanity Hanya dipakai untuk kabur Setengah darah Gak masalah bagi One Karena aku masih punya black shoes Bakal dikejar Tomebo nya Dan itu dia One nya kembali Dengan black shoes nya Betulnya 5 lapan kondisi Dan Evos bakal dapetin free Lord Kali ini Karena Evos udah menang anggota juga Menang go cukup banyak Dan juga pasti menang level Lihat track nya Bakal coba untuk memotang Dan Aura dengan cepat sekali Menggaruk-garuk Lord Mereka yang pertama Luminer Maka coba dapetin juga satu Hurricane dance yang luar biasa banget Bagus banget Gak dapet papa Yang penting dapet siapa aja Yang bisa di lock Dan rack nya Datang dengan timing yang sangat tepat Betul Rack yang sangat cepat ya Gak mau buang tempo sama sekali Gak mau kembali ke arah mate Dapetin juga turret kali ini Dan juga kembali ke bawah Untuk dapetin satu turret Tapi bagus banget Dari seorang Luminer sih Tanpa dua duga Langsung lompat Menggunakan hurricane dance Sambil terbang Dan dapetin juga seorang papa Yang ke lock Langsung abis juga sama seorang rack Itu perfect banget timingnya Luminer sih Pernah yang parah ya Gigi parah dia Pernah yang parah loh Dia tau dia gak bisa dapetin papa Karena terlalu jauh Dibuang aja ke jauh Dibuang ke belakang Dia malah buang kajanya Karena dia takut Divine Judgement dipakai ke arah rack Betul Rack nya tadi langsung dapetin free kill juga Karena emang papa kondisinya sekarang Dan lempar stun gak kena ke arah rack nya Rack nya udah pede Wih dapet nih gua Wah Oke makanan cantapan Betul Lord nya Team 10 S ketinggalan 9000 Lord juga bakal mengarah ke base mereka Tiga inhibitor turret bakal dipresur Sama tim Ivo Sekarang ngedorong tiga wave yang berbeda kali ini Oke Dangki sudah punya ultimate Bakal dibuka Kak Kita lihat Fury Mengenai tiga disitu Dan Luminer juga sudah mulai datang Oke rack nya langsung fokus ke arah objektif Bersama dengan Aura Dibuang Dibuang Gak bisa narik siapapun Lord nya berhasil di take down Tapi sepertinya dari Ivo Masih mau lebih One nya harus balik Berhasil men-shot dalam seorang One Dan dua sudah mulai mulai dari rack Tapi itu hanya pengalian hasil Bracing dua Ke arah seorang dua dari IOS Sudah mulai hilang Dan itu dia Game yang ketiga Berhasil dimenangkan oleh Ivo's Legends Betul Game pertama yang bisa di bilang Ivo's masih main nyantai kayaknya deh Game kedua langsung gaspul banget Game ketiga Ivo's sebenernya keluarin semua permainan terbaik mereka Dan Wow Luar biasa permainan dari tim Ivo's Legends Men